Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 12 kali sejak 1955 hingga 2019. Kendati negara telah menyelenggarakan pesta demokrasi berulang kali masih tercatat sejumlah polemik di dalamnya. Lalu bagaimana pilar keempat demokrasi atau pers menegakkan prinsipnya pada pemilu 2024 langsung umum bebas rahasia jujur dan adil? Indonesia telah menyelenggarakan pemilu dengan berbagai macam sistem proporsional sejak tahun 1955. Awal mula dominasi partai politik dimulai pada tahun 1971 hingga 1997 dan akhirnya 2004 hingga 2009 dapat diikuti oleh banyak konstituen. Banyaknya partai politik yang ikut serta tak dapat meminimalisir sejumlah kecurangan dalam pesta rakyat yang telah diselenggarakan sebanyak 12 kali. Pelanggaran tersebut diantaranya relasi kuasa, politik uang, politik identitas, praktik jual-beli suara, dan yang paling krusial adalah informasi bohong. Maka dari itu pihak penyelenggara perlu berperan serta membangun sinergitas dengan berbagai lembaga termasuk media arus utama dalam mengawal keberlangsungan pemilu Luberjurdil di 2024. Berdasarkan data Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, rekapitulasi perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada tahun 2004 tercatat 44 perkara. 2009 sebanyak 70 perkara, 2014 sebanyak 297 perkara, 2019 sebanyak 261 perkara terregistrasi dengan rincian 53 dikabulkan, 423 ditolak, 148 diterima, dan 13 ditarik kembali, dan 34 digugurkan. Selain itu, data Badan Pengawas Pemilu kerap terjadi penyimpangan antara lain pemilu fiktif, pencoblosan ganda, politik uang, pemungutan suara tidak adil, manipulasi petugas pemungutan suara, dan ketidakadilan pengawasan. Di tengah carut-marut penyelenggaran pemilu di Indonesia, negara juga harus menghadapi tantangan besar, yaitu ledakan pengguna internet yang masih harus diarahkan dalam pengembangan literasi digital. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia hingga tahun ini sebanyak 215 juta jiwa, atau kurang lebih 78 persen populasi penduduk. Sedangkan, data KEMKOM Info menunjukkan secara nasional, Indeks Literasi Digital Indonesia pada tahun 2022 berada di level 3,54 poin dari skala 1 hingga 5. Literasi digital atau pengetahuan digital jika disosialisasikan dengan baik akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan dan mengkurasi informasi dari media digital yang luas. Untuk memperoleh manfaat tersebut, butuh pengembangan empat pilar, antara lain, digital skill atau kecakapan digital, yakni kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital ethics atau etika digital, yakni kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Digital safety atau keamanan digital adalah kemampuan dalam mengenali, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Digital culture atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan nilai Pancasila dan Bineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, di tengah pengembangan program literasi digital nasional, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan menghimpun sumber informasi dari media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Youtube, dan TikTok. Media sosial tetap merajai sebagai lumbung penerang bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar pengguna internet Indonesia kerap melakukan kegiatan negatif dalam berselancar di dunia maya. Seperti tetap membaca berita yang tidak mencantumkan penulis, tetap membaca berita yang salah ejaan, dan tidak mempermasalahkan sumber anonim. Berangkat dari perkembangan pengguna internet, platform digital, dan media sosial, media masa sebagai pilar keempat demokrasi, tetap dituntut profesional dalam membuat cover both sides. Melakukan verifikasi, mencerna, dan menyaring informasi hingga menghasilkan sebuah sumber berita yang dipercaya. Berita-berita yang mencerdaskan, mendidik, dan mencerahkan. Polemik penyelenggaran pemilu dan kebiasaan masyarakat bermedia sosial masih menjadi momok. Belum usai permasalahan tersebut, timbul pula dilema tersendiri dalam terkait mencerna informasi yang diterima dari pengecekan tiap gambar, berita, situs, dan post di media sosial. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa sumber informasi yang sering menyajikan informasi hoax ialah Facebook, yang merupakan media sosial yang dominan. Meski proporsi Facebook turun secara signifikan dari 79,9 persen pada tahun 2020 menjadi 55,9 persen pada tahun 2022. Selain itu, data Kementerian Komunikasi dan Informatika memaparkan, terdapat 43 portal media online yang menyatakan diri sebagai media masa masih belum menayangkan produk-produk jurnalistik. Beberapa waktu lalu, mencuat isu mengenai penyelenggaran pemilu dengan proporsional tertutup dan sempat pula dipublikasikan oleh beberapa media arus utama. Mahkamah Konstitusi segera meredam isu proporsional tertutup dengan mengadakan sidang pleno di Mahkamah Konstitusi dan menegaskan tidak dapat menerima gugatan yang diusulkan terkait Undang-Undang Pemilu. Titi Anggreni dari Perludem mengapresiasi putusan MK dan menganjurkan untuk berpusat pada hal-hal yang lebih krusial. Lebih baik kita berkonsentrasi pada fokus menyiapkan tahapan pemilu 2024 dan mengedukasi pemilih kita sehingga bisa bebas memilih caleg-caleg dan partai politik yang dia kehendaki. Titi menambahkan pemilu dapat diterapkan secara luber jurdil dengan adanya kerjasama antara kementerian, lembaga, toko masyarakat, dan media masa untuk mencegah penyebaran informasi bohong. Selain itu, pemerintah perlu membenahi penyebaran berita bohong yang disebarkan oleh platform media online, agar disinformasi tidak menjadi corong kebodohan bagi masyarakat. Kemenkominfo mencatat Januari hingga Oktober 2023 terdapat 98 isu hoax. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Peningkatan hoax signifikan terjadi sejak Juli 2023. Sejumlah disinformasi pemilu atau hoax misalnya mengenai Prabowo gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah MK menentukan batas usia, KPU menolak pendaftaran ganjar untuk menjegal Anies Baswedan, dan menyasar pihak penyelenggara pemilu untuk menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. Tentu, kita harus belajar pada peristiwa berita bohong Ratna Sarumpait pada 2018. Saat itu, tersiar berita bohong penganyayaan yang diproduksi Ratna. Ini merupakan momen krusial dari media arus utama yang saat itu ikut memberitakan berdasarkan foto-foto yang tersebar. Berita bohong ini berakhir setelah polisi merilis investigasi fakta dari penyebab wajah Ratna Lebam yang diguti dengan pengakuan palsu Ratna. Pengamat politik Henry Satrio menilai kode etik jurnalistik perlu diterapkan sebagai penegak prinsip pilar keempat demokrasi yang menjamin informasi sebagai sumber edukasi yang berisi dan tidak menimbulkan sesat pikir bagi masyarakat. Suarakan oleh si media masa karena memang sebagai bagian dari demokrasi tentu saja media masa boleh memilih kepada siapa tujuan itu diberikan. Nah, tapi menurut saya standar-standar etika jurnalism seperti cover both sides dan lain-lain itu harus tetap dimunculkan. Dan menurut saya satu lagi yang penting bagi media adalah sebelum diberitakan justru media masa cross-check dulu beritanya benar atau tidak. Kan terkadang ada media-media masa yang cenderung hanya mengambil pemberitaan dari media sosial dan ternyata akhirnya itu hoax. Jadi sebelum diberitakan apalagi televisi itu wajib untuk cross-check terlebih dahulu sebelum masyarakat mengkonsumsi berita itu. Di lain pihak pengamat sosial Dadang Rahmat Hidayat menjelaskan peran pers masih berdampak besar dalam membangun literasi masyarakat. Perlukan ya. Media mainstream itu karena tadi dengan yang tadi di awal itu mempunyai sumber daya yang harusnya mempunyai kompetensi, kapabilitas, terikat terhadap proses atau prosedur karya jurnalistik gitu ya. Kemudian terikat dengan kode etiknya sendiri. Ada masyarakat yang mengawasi apalagi misalnya lembaga penyiaran ya. Ada KPI, KPI sudah bekerja sama dengan Bawaslu kan. Saya kira itu masih mempunyai kedudukan yang lebih tinggi ya. Soal bicara tingkat kapabilitas atau jurnalisme yang berkualitas lah. Begitu ya. Informasi yang berkualitas. Tapi kalau tingkat apa yang namanya ya. Tingkat daya terima masyarakat gitu ya. Kalau masyarakatnya makin tidak literat ya tentu peluang untuk teralinasi informasinya menjadi lebih besar. Kalau pertanyaannya tadi apakah masih punya pengaruh ya saya kira masih punya pengaruh dan cukup bebinan. Peran Peres menjunjung tinggi jurnalisme berkualitas perlu dukungan antar lembaga agar pilar demokrasi berdiri tegap mengawal pemilu 2024. Ledakan platform digital nampaknya membuat pemerintah berdecak dari luasnya informasi anonim yang turut mempengaruhi bagaimana kebiasaan masyarakat menghimpun informasi. Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan begitu banyak informasi simpang siur tersebar di dunia maya. Sepanjang tahun 2020 hingga 31 Oktober 2023 Kominfo telah mengidentifikasikan ada sekitar 8.099 temuan isu hoax. Berbagai isu antara lain hoax tentang kesehatan, pemerintahan, penyertuan, terus politik, dan keagamaan. Berdalam berbagai isu. Terkait hoax isu pemilu sepanjang 19 Januari 2022 hingga 1 November 2023 Kementerian Komunikasi dan Kominfo telah mengidentifikasikan ada 103 isu hoax mengenai pemilu dengan total sebaran kasus hoax sebesar sebanyak 531 kasus. Dari jumlah sebaran tersebut, Kominfo telah melakukan takedown terhadap 381 kasus hoax. Jadi untuk mengantisipasi persebaran hoax dan disinformasi menjelang pemilu, Kementerian Kominfo melakukan beberapa langkah. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menggencarkan program literasi digital yang berfokus pada etika, pemanfaatan sosial media di masa pemilu. Khususnya pemilu 2024. Yang kedua, melakukan moderasi konten melalui klarifikasi fakta. Jadi hoax debunking nama istilahnya terhadap isu hoax atau disinformasi. Yang ketiga, melakukan pemutusan akses atau backdown situs dan konten yang mengandung hoax bersama dengan platform digital. Jadi kami bekerjasama dengan berbagai platform digital, Google, Meta, TikTok, dan sebagainya. Itu kita bekerjasama untuk melakukan take down, manakala kami menemukan ada konten-konten yang mengandung unsur hoax. Yang keempat, mendukung pihak kepolisian dalam melakukan peringkatan hukum terhadap pelaku, pembuat, dan penyebar hoax atau disinformasi. Dan yang kelima, mendukung amplifikasi narasi pemilu damai 2024 pada media sosial dan kanal komunikasi lainnya. Serta berkolaborasi dengan media masa dalam memproduksi informasi dan berita positif terkait pemilu 2024. Menkominfo menambahkan penyebaran hoax pemilu dapat menurunkan kualitas demokrasi dan juga berpotensi memecah belah kesatuan bangsa. Pesta demokrasi damai, terkikis integritasnya, dan ketidakpercayaan antar masyarakat. Di lain pihak, Bawaslu bersama KPU, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers terus merancang petunjuk teknis untuk kugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pada pemilu 2024. Komisioner KPU, Idam Holik, meyakini regulasi yang telah diterbitkan oleh Dewan Pers dapat meminimalisir penyebaran berita bohong pada pemilu mendatang. Dewan Pers punya kebijakan yang namanya sertifikasi perusahaan media dan juga jurnalis. Kami pikir ini sangat membantu sekali bagi pemilih untuk dapat mengakses informasi-informasi terpercaya. Kami akan mengancurkan kepada para pemilih agar mengakses informasi dari portal berita yang terpercaya, yang tersertifikasi oleh Dewan Pers ya. Karena yang kami ketahui, perusahaan media yang tersertifikasi Dewan Pers itu biasanya menjalankan fungsi fact-checking. Idam menambahkan, KPU berfokus pada proses penyelenggaran pemilu dengan merumuskan kebijakan inovatif agar penghitungan suara tak lagi merenggut korban jiwa. Sementara itu, anggota Dewan Pers, Arief Zulkifli, menilai perusahaan pers yang terverifikasi menjalankan peranannya dengan baik dengan membentangkan karya jurnalistik yang tenang terkait pemilu. Media-media mainstream atau media-media berbadan hukum pers itu tidak ikut menyebarkan hoaks tapi malah menverifikasi kebenaran sebuah berita. Apakah dia benar atau kesalah. Semua tidak terjadi dan pers memainkan peranan penting untuk membuat ini semua bisa tidak terjadi. Caranya seperti apa? Caranya dengan mengembangkan satu gagasan bahwa hadapilah pemilu ini dengan rileks. Di tiang greni, anggota Dewan Pembina Perluda menilai ke depannya akan ada penyalahgunaan informasi dengan memanfaatkan platform media digital dan ia menegaskan peran pers akan menjadi barometer bagi masyarakat. Nah saya kira penggunaan-penggunaan disinformasi ataupun informasi bohong, kemungkinan eskalasinya akan meningkat di tengah kompetisi yang sangat kompetitif di antara pasangan calon pilpres kita. Dan ini tidak terpindarkan, selalu ada pihak-pihak yang pragmatis, oknum-oknum yang menggunakan sentimen di masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari publik. Lalu kemudian bagaimana media memegang peranan penting di dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkurasi dengan baik. Nah disinilah saya kira edukasi bukan hanya oleh media, tetapi juga penyelenggara pemilu kita, peserta pemilu kita, elit-elit politik kita untuk mengajak masyarakat mengakses sumber informasi yang kredibel, sumber informasi yang terkurasi dengan baik begitu ya, melalui media-media yang memang menerapkan jurnalisme berkualitas. Sementara itu pengamat sosial, Devi Rahmawati turut menanggapi bahwa berita bohong dapat menyebabkan pertikaian di tengah rana sosial. Maka dari itu, berita haruslah berimbang. Belajar dari pemilu-pemilu yang telah berlangsung lima tahun lalu dan beberapa saat belakangan terkait pilkada dan sebagainya, tidak bisa kita pungkiri keberfiakan masyarakat terhadap calon yang memang terjadi pilihannya, itu bisa jadi membuat mereka mengalami konflik. Bukan karena mereka ingin bertarung dengan pemilih lainnya, tapi biasanya dimulai karena adanya informasi yang tidak bertanggung jawab yang kemudian merasuki pikiran dan perasaan para pemilih. Ledakan pengguna internet masih menjadi celah penyebaran berita bohong. Namun dengan koordinasi yang tepat, peran pers menjadi penting untuk menjadi sumber informasi untuk memahami gejolak kontestasi politik di pemilu 2024. Lenny Soktania, Kompas TV, Jakarta.